Pembagian Bantuan Sosial Yang Dibagikan Di Kota Sukabumi Jawa Barat masih belum merata hal itu disampaikan oleh beberapa warga kepada wartawan terkait dengan banyaknya tumpang tindih antara bantuan satu dengan bantuan yang lainnya ini terbukti dari pengakuan Ketua RT dan para warga masyarakat. Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan wakil wali kota belusukan ke wilayahnya tentunya ini menjadi sebuah perhatian bagi para pejabat yang ada di Kota Sukabumi dalam rangka upaya untuk bisa membantu warga masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bagaimana Pak Suryadi ini adalah tokoh yang membantu fahmi atau paham dalam pilkada kemarin Kota Sukabumi. Ya seorang yang sudah sepuh, ya sudah sepuh, lihat pensiunan yang hasilnya minus. Dan belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah secuilpun, silakan. Mangga Pak Suryadi jelaskan, sampaikan unek-uneknya ke Pak Wali Kota atau Pak Wakil. Satu, ya sudah sepuh, ya sudah penuh kemajuan. Yungkan perhatian sana lagi. Bagi yang kayak saya ini ya, kurang mampu, sakit-sakitan. Ya walaupun punya pensiunan, tapi tidak. Minus. Minus. Nombok terus. Nombok terus. Nombok terus. Jadi pensiunannya nombok terus. Nombok terus. Minus. Bapak Suryadi ini sakit-sakitan Mengeluh Kepada RSM Mengharapkan bantuannya Yang adil Tepat sasaran Tepat sasarannya Oke Jadi jelas ini hanya beberapa contoh Masih banyak lagi Yang belum mendapatkan Kalau satu persatu mungkin Hapis saya bisa error Bisa error Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya posisi yang ada di Ketua RT05 RW7 Kelurahan selat batu yang baru Yaitu Bapak Siapa Pak? Bapak Yanjan Alias Konyeng Ah gimana Pak RT ini Saya dengar Saat saya Berkeliling Ada beberapa warga Yang memang Ternyata belum mendapatkan Sama sekali Bagaimana ceritanya ini? Coba Jelaskan Pak RT ya Ya emang masih masih banyak lah Di lingkungan Sukasirna Di RT05 juga masih banyak Beberapa Yang udah tua Janda Udah Belum pernah Ngerima bantuan apapun Dari pemerintah Sampai Bantuan yang terakhir pun Banggu Mengharapkan Tapi yang dapatnya Ya Yang udah Dapat bantuan Dapat lagi Ya mungkin karena Tidak ada pendataan langsung Ke Ketempat Langsung Jadi Mereka mengharapkan Apalagi Dalam keadaan Seperti ini Yang belum Kebagian sama sekali Itu Kebagianlah Adil Ya itu aja Yang penting mah Tepat sasaran Ya Mungkin ada pesan Pak RT Untuk disampaikan Kepada Bapak Wali Kota Atau Wakil Ya untuk lebih Kalau bisa ya Langsung terjun Lihat Langsung ke warga Ya maksudnya Jangan Turun ke warga tuh Pas waktu kita butuh aja Dukungan Kalau bisa ya Seperti ya Harapan warga Kepada pemerintahan Kota Sukabumi Berharap Ditingjau ulang Bantuan tersebut Atau cek Langsung Agar bantuan sosial Tersebut Tidak tumpang Tindih dari Kota Sukabumi Jawa Barat Joko Kontributor Berita 7 Melaporkan